Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue di channel Fahmi Amiruddin Oke, kali ini kita kembali lagi ke game FR Legend ya guys Dan di tampilan awal ini, apakah kalian melihat sesuatu yang berbeda? Ya, disini gue sedang bermain di versi 0.1.3.6 ya Disini gue pengen bernostalgia tentang game FR Legend ini pas awal rilis di tahun 2018an, kalau gak salah Nah, dulu gue sebagai pengguna Android, gue sangat menanti-nanti game FR Legend ini ya Karena dulu game ini pertama rilisnya tuh di smartphone iOS dulu ya Kemudian setelah beberapa waktu, barulah rilis di Android ya guys Oke, disini gue pengen melihat perbedaan apa saja di versi yang lama dan versi yang baru sekarang ya guys Oke, kita pertama lihat di bagian mobilnya ya Kalau dulu ada mobil apa aja Yang pertama disini ada Nissan Sylvia S13 ya Untuk perbedaannya di mobil ini Di bagian grillnya, di versi yang lama ini ada tulisan Sylvia-nya Kalau di versi terbaru sekarang, si tulisan Sylvia-nya ini udah diganti ya Sama FR Legend, kalau gak salah Kemudian yang kedua ada GP86 Mungkin untuk mobil ini gak ada perbedaannya Kemudian disini ada Toyota Alteza Untuk Alteza di bagian grillnya juga Kalau dulu masih polos kayak gini ya Sekarang, kalau gak salah ada logo apa gitu Kayak logo brandnya mungkin Kemudian yang keempat ada BMW E30 Untuk E30 masih sama ya Kemungkinan gak ada perubahan yang signifikan Kemudian disini ada si tukang tahu AE86 nih guys Masih sama juga Tidak terlalu banyak perubahan Kemudian disini ada Toyota Mappu ya Mesin ZZX Dan yang terakhir ada Toyota Cesar 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 ya Untuk mobil ini juga sama Menggunakan mesin ZZX Dan dua mobil ini Untuk suaranya sangat berbeda jauh ya Gue lebih suka sama suara mesin ZZX Yang versi lama ini guys Oke disini gue akan coba menggunakan mobil Toyota Cesar ini ya Oh iya Untuk di Nissan Sylvia Di versi lama ini belum bisa menyalakan lampu ya Kalau sekarang kan udah bisa dinyalain lampunya Oke kita lanjut ke Toyota Cesar nya Sekarang kita akan lihat modifannya Mulai dari body kit Untuk di body kit sendiri Si Toyota Cesar ini belum ada body kit vertex ya Kalau di versi sekarang kan udah ada vertex Dan udah ada beberapa lagi yang udah mendapatkan lisensi mungkin Oke disini gue akan pakai body kit yang mana ya Yang bagus Oke gue sepertinya akan menggunakan body kit yang ini deh Kemudian lanjut ke velg Untuk velg juga disini masih sangat sedikit Belum ada velg yang udah mendapatkan lisensi ya Seperti kosmis terus apalagi namanya Gue lupa Pokoknya masih sedikit deh untuk versi yang dulu ini Disini gue akan coba memakai velg T37 kali ya Oke untuk depan gue akan pasang RT1 Eh warnanya salah Gue akan pakai warna yang ini Apa yang ini? Tapi bagus yang ini ya Dan untuk belakang gue akan pakai RT yang 2 guys Nah perbedaan juga ada disini nih Di velgnya maksud gue Kita coba dulu bumper belakangnya Nah walaupun kita memakai RT yang 2 Tapi si lebar velgnya masih tipis ya Beda dengan versi yang baru sekarang Kalau kita menggunakan RT yang gede Otomatis si tampilan velgnya juga semakin lebar ya Kalau di versi yang lama enggak ya Di versi yang lama cuma menambah celongnya doang guys Semakin RT yang gede si celongnya juga makin kelihatan Lanjut ke damper deh Biar bisa diceperin dikit Untuk dampernya masih sama ya Cuma kalau di versi yang baru ada tambahan Satu damper yang udah ada mereknya Tuh yang warna hitam Oke sekarang kita atur fitmentnya Kita akan bikin si Toyota T Chaser ini jadi ganteng ya guys Oke segini cukup mungkin ya Tuh Kalau dilihat dari belakang si tampilan velgnya sangat tipis ya Jadi kurang bagus Harusnya TE2 itu agak lebaran guys Lanjut lagi ke livery ini Di versi yang lama ini Kita tidak bisa menambahkan livery yang manual itu ya Kita hanya bisa memakai livery yang udah tersedia dari gamenya doang Jadi dulu itu kita enggak bisa berkreasi Seperti di FR Legend versi terbaru sekarang Lanjut ke mesin Untuk mesinnya Enggak ada tambahan mesin Di versi dulu cuma ada Mesin bawaannya doang ya Emang sih sekarang juga Tapi karena Di versi sekarang mobilnya juga udah ditambahin Jadi si mesinnya ada yang rotary engine di RX7 Kemudian ada mesin baru di Skyline R32 ya guys Nah buat kalian yang udah main FR Legend dari versi awal ini Tolong komentar di bawah ya Gue pengen tahu Banyak enggak yang Udah main FR Legend ini dari versi awal ini Oke kita Coba upgrade dulu Biar nanti pas kita coba agak kencenan dikit ya guys Kita lanjut lagi ke interior Nah disini untuk steering wheelnya Belum kita Belum bisa kita convert ke kanan Dan untuk Kustomisasi steeringnya juga Masih sangat terbatas ya Hanya ada berapa nih Kalau sekarang kan udah banyak banget Kemudian udah ada yang lisensi juga Udah pada bagus-bagus ya guys Sidometer masih sama Hanya ada yang ini Kemudian untuk seat atau jog Masih sedikit juga Cuma ada 5 pilihan ya guys Sangat terbatas Game FR Legend dulu Untuk shifternya masih sama Enggak ada tambahan Sepertinya sampai sekarang juga Masih yang ini-ini aja Kemudian Kemudian untuk tachometer juga sama ya Enggak ada tambahan Untuk omamori Nah ini juga masih sedikit Roll cage masih sama Ada 2 pilihan Kemudian di interior Yang enggak ada tuh Di versi awal adalah Harness atau safety belt ya Kemudian enggak ada Mount atau pegangan Yang gantung-gantung itu loh guys Di pinggir-pinggir Oke Untuk eksterior dan interior Mungkin Cukup banyak perbedaannya ya guys Sekarang langsung aja Kita coba Driftingnya Nah Untuk modenya juga Disini Masih sangat terbatas Hanya ada 3 mode ya Yaitu Di practice Kemudian Soloran Dan juga battle Untuk Toge attack Game kanak Championship Dan multiplayer Itu Enggak ada ya Belum terbuka Waktu itu Kita akan coba Di kelas super Di battle tandem Dan untuk tracknya juga Disini Hanya nyampe Ke Ebisu ya Atau EBM circuit Jadi Belum ada Kansai Belum ada Gonsai Belum ada Hiroshima Eh Masih sangat sedikit guys Oke Kita akan coba Dari IWD Nyampe ke Ebisu circuit Untuk di battle Tandem Kali ini Oke Nah Kalian bisa denger Sendiri Untuk suara ZZX Versi lama Gue sangat suka ya Apalagi pas Aduh Nyampe ke Limitnya tuh Enak banget Suaranya guys Dan ini Untuk kontrolnya Sangat berbeda ya Menurut gue Untuk kontrolnya Lebih enakan Yang Sekarang Oke Oke Kita kalah Sepertinya Nah guys Oke Gak apa-apa ya Kita lanjut lagi Di Battle Di Mana tadi Di School Course Oke Kita lawan S13 lagi Lanjut di Chess Run Kita kalah lagi Guys Ya Emang sih Dulu Gue juga Masih Sangat susah Untuk bermain Di game FR Legend Ini Tapi Seiring Berjalannya Waktu Gue Semakin Terbiasa Guys Dan Untuk Stock Band Disini Juga Masih Sangat Sedikit Untuk Pilihannya Disini Hanya Ada Empat Pilihan Ada Stock Kemudian Ada Street Kemudian Ada Semi Sleek Dan Juga Ada Yusudna Yang Terpake Gue Akan Pake Yang Semi Sleek Kalau Sekarang Kan Udah Banyak Banget Ada Valino Ada Griva Pegrea Kalau Gak Salah Oke Kita Lanjut Lagi Di Track Terakhir Dan Ini Alasan Gue Suka Banget Sama Ebisu Ini Ya Karena Dari Versi Awal Juga Gue Sering Banget Bermain Di EBM Circuit Ini Guys Oh Iya Beberapa Waktu Kemarin Di Jepang Ada Gempa Yang Mengakibatkan Kerusakan Yang Cukup Parah Di Ebisu Circuit Ini Kita Doain Aja Semoga Ebisu Ini Cepat Diperbaiki Dan Bisa Digunakan Kembali Untuk Ajang Drifting Disana Ya Guys Karena Thread Ini Sangat Legendaris Banget Dan Menjadi Icon Drifting Internasional Ya Ebisu Circuit Ini Oke Kita Coba Sekali Lagi Di Ebisu Circuit Guys Tadi Kita Nabrak Karena Kontrolnya Gue Harus Beradaptasi Kembali Sama Kontrol Yang Lama Ini Oke Wah Susah Asli Sekarang Eh Sekarang Maksud Gue Versi Lama Ini Lebih Susah Untuk Kontrol Ya Jelek banget Kan Gentai Gue Oke Kita Coba Di Chestrun Ya Guys Lawan Alteja Dulu Di bagian Tadi Bisa Sangat Jumping Tinggi Banget Ya Kalau Sekarang Kan Enggak Begitu Tinggi Untuk Jumping Sepertinya Kita Kalah Lagi Guys Oh Menang Ternyata Dan Sekarang Kita Lihat Di Fitur Replay Ya Untuk Fitur Replay Di Sini Sangat Manual Untuk Kita Bisa Slow Motion Kita Harus Klik Tombol Yang Ada Disini Kalau Sekarang Kan Udah Simple Banget Ya Kita Hanya Mengklik Di Layar HP Kita Di Sisi Sisi Tertentunya Jadi Ya Mungkin Perkembangan Game FR Legend Ini Semakin Kesini Semakin Bagus Ya Guys Kita Doain Aja Developer Untuk Di Update Selanjutnya Semoga Game Ini Semakin Bagus Dan Semakin Yaman Juga Ya Guys Oke Mungkin Video Nostalgia Juga Maksudnya Oke Mungkin Untuk Video Nostalgia Game FR Legend Ya Juga Gue Akhiri Sekian Ya Semoga Di Video Kali Ini Kalian Bisa Terhibur Ya Guys Dan Sekali Lagi Buat Kalian Yang Udah Bermain Game FR Legend Ini Dari Versi Awal Atau Dari Pas Awal Rilis 2018 Tolong Komentar Di Bawah Ya Gue Pengen Tahu Berapa Banyak Yang Udah Mainin Game Ini Dari Dulu Oke Mungkin Gue Undur Pamit Ya Dan Seperti Biasa Sebelum Gue Pamit Gue Selalu Mengingatkan Kepada Kalian Untuk Terus Dukung Channel Gue Dengan Cara Mengklik Tombol Like Share Comment Dan Subscribe Nyalain Juga Loncengnya Biar Kalian Menjadi Orang Pertama Yang Dapat Notifikasi Dari Gue Oke Terima Kasih Telah Mengklik Video Gue Kita Bertemu Kembali Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Gaming miror T anda Gola Espere Up T Lokal Sibigg 儿 BES tur T T T T T T T T